Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng guru Uncuka Evi disini, kali ini kita bahas materi kimia kelas 11 semester 1, bab yang pertama hidrokarbon dan minyak bumi part 3 oke, di part yang ketiga kali ini kita membahas tentang isomer dan nanti ada minyak bumi, nah isomer itu sendiri adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda sebelum kita masuk ke jenis isomernya ada baiknya kita ingat kembali rumus molekul dari alkana alkana, itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2, gitu ya berarti kalau Cnya ada 3 Hnya 2 dikali 3 ditambah 2 nah, maka jadinya C3 H8 begitu ya untuk Cnya 5 berarti Hnya 2 dikali 5 ditambah 2 jadinya C5 H12 ada juga namanya alkena alkena itu rumusnya CnH2n berarti kalau Cnya 3 Hnya 2 dikali 3 sehingga sehingga jadinya C3 H6 kalau misalkan kalau misalkan Cnya 5 Hnya berarti 2 dikali 5 C5 H10 ada lagi namanya alkuna yang kemarin ya rumusnya CnH2n min 2 kalau Cnya 3 Hnya berarti 2 dikali 3 dikurang 2 sehingga jadinya C3 2 kali 3 6 kurang 2 4 oke kalau Cnya 5 Hnya 2 dikali 5 dikurang 2 berarti C5 2 kali 5 10 kemudian dikurang 2 berarti 8 nah itu untuk alkuna bagaimana kalau yang lainnya ada juga namanya siklo alkena siklo alkena ini rumusnya sama dengan alkena yaitu CnH2n oke contoh dari siklo alkena itu misalnya siklo butana nah coba diingat lagi butana itu 4 kalau siklo itu artinya siklik siklik itu tertutup berarti dia membentuk seperti segi 4 dia tertutup nah kalau seperti ini Hnya tinggal ditambahin ya tangan C sudah 2 berarti kurang 2 lagi kurang 2 lagi kurang 2 lagi kurang 2 lagi oke itu untuk siklo alkena kemudian ada lagi namanya alkadiena alkadiena ini rumusnya sama dengan alkuna CnH2n min 2 misalnya nih misalnya kalau C3 H4 nah kalau alkadidi itu kan 2 ena ena itu rangkap 2 berarti rangkap 2 nya ada 2 nah kalau C nya 3 kamu tulis 3 dulu rangkap 2 nya ada 2 ini rangkap yang pertama ini rangkap yang kedua nah hanya tinggal tambahin tangan C harus 4 ini baru 2 ya berarti ini 2 lagi nah yang tengah ini tangannya sudah 4 nah yang sebelah kiri tangannya 2 berarti kurang 2 nah itu rumus alkul untuk alkana alkena alkuna siklo alkana dan alkadiena biar nanti saat belajar isomer tidak bingung ya nah kalau sudah paham mari kita masuk ke jenis isomer yang pertama ada namanya isomer rantai apa itu isomer rantai senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus rantainya berbeda nah contohnya nih untuk alkana ya misalkan saya tulisnya C nya 4 H nya 10 nah kalian berarti ingat kalau C 4 H 10 dia memenuhi rumus C N H 2 N plus 2 oh berarti dia alkana dong alkana itu rangkapnya tunggal rantainya tunggal C nya tidak ada rangkap berarti nah kalau menuliskan isomer berarti kamu tulis satu-satu C nya 4 tulis dulu dia sebagai rantai yang lurus seperti ini lalu tulis strip oke kemudian tambahkan H nya tangan C ini baru satu sebelah kanan berarti H nya harus 3 ya tangan C yang tengah ada 2 berarti sisa 2 lagi C yang tengah 2 sisa 2 C yang sebelah kiri ini tangannya 1 berarti sisa 3 sehingga kita dapat namanya ini lurus aja nih kalau 4 apa alkana normal bu tanah ini untuk senyawa yang pertama kemudian senyawa yang kedua kamu tinggal tulis kurangi ya jadi 3 aja kalau sudah 3 ngapain lagi tulis 1 nya sebagai cabang lalu kemudian lengkapi H nya ini tangannya baru 1 berarti sisa 3 tangannya sudah 3 berarti sisa 1 tangannya 1 sisa 3 yang sebelah kiri sini tangannya 1 berarti H nya 3 nah namanya ini apa jadinya namanya perhatikan ini rantai nya rantai utama kemudian berarti ini cabang cabang kalau C nya 1 namanya metil nah nomorin 1 2 3 berarti namanya adalah 2 metil propana karena 3 itu propana metilnya ada di nomor 2 jadi 2 metil propana nah senyawa-senyawa ini kalau kita hitung C nya berapa sih 1 2 3 4 oh sama-sama 4 H nya berapa 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 3 10 2 metil propana H nya 3 tambah 3 6 ya tambah 1 7 tambah 3 10 maka kedua senyawa ini punya rumus molekul yang sama yaitu C4H10 tapi ternyata rumus strukturnya berbeda atau rantai nya berbeda ini yang disebut sebagai isomer rantai oke boleh kita lanjut ke isomer yang kedua yaitu adalah isomer posisi senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi dari rangkap berbeda nah maka ini khusus untuk yang punya rangkap yaitu khusus untuk alkena bisa juga alkuna dan juga alkadiena oke nah kita coba contohnya nih misalkan ya kita pakai yang alkena contohnya misalkan C nya 5 H nya 10 untuk memenuhi rumus CN H2N ya oh berarti dia alkena nah kita tulis dulu kalau C nya 5 1 2 3 4 5 nah karena dia alkena maka dia punya rangkap tulis dulu misalkan rangkapnya di nomor 1 nah sisanya berarti tunggal ya kamu tulis ini nomornya 1 2 3 4 5 lengkapi H nya ini tangannya 2 berarti sisa 2 tangannya 3 sisa 1 tangannya 2 sisa 2 tangannya 2 sisa 1 tangannya 1 sisa 3 nah ini namanya adalah apa 1 pentena oke 1 pentena nah kemudian gimana isomer posisinya tinggal kita pindahin aja rangkapnya nah kita tulis lagi C nya 5 kemudian rangkapnya kita pindah tulis dulu nomornya ya 1 2 3 4 5 rangkapnya kita pindah di nomor 2 nah sudah hanya ini tangannya 1 berarti sisa 3 tangannya 3 sisa 1 3 sisa 1 tangannya 2 sisa 2 lagi tangannya 1 sisa 3 nah maka sudah kelihatan bahwa apa perbedaannya letak rangkapnya berarti namanya ini adalah 2 pentena seperti itu ya nah kalau kita hitung nih C nya berapa sih C nya sama-sama 5 hanya kalau kita hitung ini 2 tambah 1 3 5 kemudian ini kurang ya ini harusnya 2 ya 7 3 berarti 10 ini juga hanya 3 tambah 1 tambah 1 5 tambah 2 7 tambah 3 10 maka kedua ini memiliki rumus molekul yang sama tetapi posisi dari rangkap mereka berbeda itu yang disebut isomer posisi contoh yang kedua ya kalau misalkan dia alkuna ya C nya misalkan 4 H nya berarti adalah 6 yang memenuhi C N H2N min 2 alkuna kita tulis yang pertama C nya 4 misalkan di nomor 1 ada rangkap 3 ini berarti tangannya sisa 1 ini sudah 4 tangannya sisa 2 ini sisa 3 maka ini disebut sebagai 1 karena di nomor 1 ya 1 2 3 4 1 bu bu tu nah yang nomor 2 C C C C ya 1 2 3 4 kita pindahin rangkap 3 nya di nomor 2 gitu ini tangannya sisa 3 nya sudah oke ini tangannya 3 H nya 3 ya oke nah namanya adalah berarti 2 bu tuna nah mereka berdua ini sama-sama jumlah C nya 4 H nya 1 tambah 2 3 tambah 3 6 yang ini 3 tambah 3 juga 6 maka rumus molekul sama tapi struktur atau posisinya posisi rangkapnya berbeda oke itu untuk isomer posisi kita lanjut ya lalu ada juga isomer geometri senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi geometrinya berbeda isomer geometri itu disebut juga sebagai isomer cis dan trans nah isomer cis dan trans ada syarat untuk punya isomer geometri pertama harus punya rangkap punya C rangkap 2 gitu ya kemudian masing-masing dari C rangkap itu mengikat 2 gugus berbeda oke itu syarat dari harus punya isomer geometri nah kalau sudah tahu mari kita lihat contoh soalnya nih misalkan apakah 2 2 metil 1 butena memiliki isomer geometri gitu ya nah kita gambar dulu 2 metil 1 butena 1 2 3 4 but itu 4 ya kemudian kita tulis 1 2 3 4 di nomor 2 ada metil berarti ada CH3 ya nah di nomor 1 butena berarti ada Ena ada rangkap 2 kita tambahkan ini H nya 2 kemudian 2 dan ini 3 apakah dia punya isomer geometri ya jawabannya adalah lihat syaratnya punya C rangkap kah dia punya C rangkap ya disini kemudian kalau sudah punya masing-masing C rangkap mengikat 2 gugus berbeda ya coba perhatikan ini C rangkap ini juga C rangkap C rangkap yang pertama mengikat 2 gugus berbeda bener gak satunya CH3 satu CH2 dan CH3 sementara C yang ini yang rangkap sebelahnya dia sama-sama mengikat H disini H2 gitu ya H yang 2 berarti kalau H nya 2 kan sama seperti ini sama dong nah kalau sama berarti tidak berbeda ya jelas ya sehingga jadinya tidak punya isomer geometri tidak punya isomer geometri seperti itu nah contoh yang punya isomer geometri itu seperti apa gitu ya contohnya adalah misalkan ada 1 misalnya ada 2 2 butena gitu ya 2 butena nah 2 butena itu kalau kita gambarkan butena itu 4 C nya nah lalu kita tulis nomor nya ya 2 itu artinya rangkapnya di nomor 2 oh berarti yang lainnya itu tidak ada rangkapnya CH3 CH CH dan CH3 nah ingat C rangkap dia punya C rangkap punya 1 2 lalu C rangkap ini mengikat gugus-gugus yang berbeda berarti ini punya isomer geometri gitu ya punya isomer geometri nah kalau sudah punya isomer geometri cara menggambarkannya CH atau trans nya jadi fokus ke rangkap 2 nya ya nah rangkap 2 nya C rangkap 2 C lalu kita tulisnya seperti ini serong nah C yang kedua itu dia mengikat CH3 dan H C yang ketiga juga CH3 dan H nah kalau kita lihat ini rantai utamanya berbentuk seperti ini ya dia satu jalur yang beratnya gitu ya berbentuk seperti U atau seperti N ya atau seperti Mickey Mouse gitu ya ini namanya berarti trans trans apa ya namanya tadi 2 bu T nah lalu kita menggambarkan C nya sama C rangkap 2 C kita balik saja salah satu misalnya ini tetap CH3 disini tetap H tapi untuk bagian C yang sebelah kanan kita balik H nya di atas CH3 nya di bawah sehingga kalau kita lihat rantai utamanya jadi seperti diagonal seperti ini ya nah kalau diagonal dia akan dinamakan sebagai CIS ya 2 bu T nah nah itu yang disebut sebagai isomer geometri kita lanjut ke isomer yang ke 4 adalah isomer gogus fungsi nah ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gogus fungsinya berbeda nah ini sudah ada pasangannya yaitu alkena berpasangan dengan sikloalkana dimana rumus mereka adalah CNH2N gitu ya nah contohnya misalkan ada alkena yaitu C 4H8 kita bisa menggambarkan sebagai alkena ya yaitu C C C C Lalu ada rangkap kita tambahkan H nya 3 2 1 dan 2 nah maka namanya ini adalah 1 butena gitu ya nah berbeda lagi ini alkena kalau misalkan saya bisa gambarkan C4H8 itu sebagai sikloalkana berarti H nya 4 H nya 4 ini H nya 4 H nya 4 sorry H nya 2 ya oke jadinya adalah ini dinamakan sikloalkana coba kita hitung C nya berapa sih gitu ya C nya 1 2 3 4 1 2 3 4 sama H nya 2 tambah 1 3 2 5 tambah 3 8 ini 2 dikali 4 8 juga berarti mereka adalah senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama tetapi jenisnya berbeda dia gugus fungsinya berbeda 1 rangkap 2 yang satunya yaitu tertutup atau siklo nah yang kedua ada alkuna dan alkadiena yang memenuhi rumus yaitu CNH2N min 2 gitu ya contohnya misalkan ada C nya berapa misalkan 4 H nya 6 kalau dia sebagai alkuna dia bisa ditulis rangkap 3 gitu ya seperti ini H kemudian disini H2 tangan C ingat harus 4 ini namanya adalah 1 butuna nah beda lagi kalau dalam bentuk alkadiena C nya 4 kalau alkadiena berarti rangkap 2 nya ada 2 terserah misalkan nomor 1 dan 2 makanya ini H2 ya ini H dan ini H3 nah ini disebut sebagai namanya 1 2 3 4 rangkap 2 nya ada di nomor 1 dan 2 dan C jumlah C semuanya butana ya butena atau buta d e nah karena di alkena tapi punya 2 rangkap 2 maka disebut d e nah mereka sama-sama punya jumlah C 4 ya kalau kita hitung dengan jumlah H 6 gitu maka mereka disebut sebagai isomer gugus fungsi isomer isomer gugus fungsi oke itu keempat isomer tadi sudah cukup jelas ya nah kalau begitu kita lanjut ke bab nah tetap sama cuman sebab yang kedua yaitu tentang minyak bumi nah di awal sudah dijelaskan bahwa hidrokarbon dan minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup ya yang telah mati jutaan telah mati jutaan tahun nah minyak bumi ini tercampur ya saat di tambang tambang minyak bumi tercampur maka dia dipisahkan di pabrik nama prosesnya adalah proses destilasi bertingkat gitu ya nah minyak bumi ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya karena banyak sekali jenis-jenis minyak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kecuali minyak goreng ya itu bukan dari makhluk hidup yang telah mati itu ya nah minyak bumi ini kalau di pabrik seperti ini cara pemisahannya destilasi bertingkatnya di pabrik ya seperti ini di luar agri nah destilasi bertingkat minyak bumi ini berdasarkan perbedaan titik didih ya dimana yang punya titik didih yang lebih rendah itu akan menguap duluan jadi kalau titik didih ya dari atas ke bawah titik didihnya atas ke bawah dia titik didihnya malah semakin besar gitu ya nah kita tulis aja titik didihnya kemudian nanti ada jumlah C nya untuk yang pertama itu produknya adalah LPG ya titik didihnya itu sekitar di bawah 30 derajat celcius jumlah C nya 1 sampai C4 ya jadi di dalam LPG itu ada metana bisa etana propana dan butana kemudian ada nafta ya dimana nafta ini 30 sampai 75 derajat celcius jumlah C nya adalah 5 sampai C10 kemudian ada bensin bensin dia 70 sampai 110 derajat celcius C nya 8 sampai C12 kemudian ada juga minyak tanah minyak tanah ini suhunya sekitar 110 atau 120 sampai 180 derajat celcius dimana C nya 10 sampai C14 lalu ada kerosin kerosin ini dia C nya 15 sampai C28 oke suhunya sangat tinggi 170 sampai 250 derajat celcius nah selanjutnya ada si lilin ya lilin ini itu suhunya bisa 250 sampai 340 derajat celcius dimana jumlah C nya C19 sampai C35 setelah itu ada oli ya oli ini C nya lebih besar ya lebih besar dari 30 nah dimana suhunya adalah 250 sampai dengan 500 derajat celcius nah yang terakhir ini adalah residu ya residu itu sama saja seperti sampah nya itu suhunya lebih besar dari 500 derajat celcius dimana jumlah C nya lebih dari 40 jadi rantai nya panjang sekali lebih dari 40 nah kalau kita lihat dari atas sampai bawah ini kemurniannya atau warnanya itu semakin pekat dari LPG sampai ke oli sampai residunya adalah aspal nah bayangin residu atau sampah dari minyak bumi itu adalah aspal aspal itu sangat bermanfaat bagi kita ya itu untuk jalanan jalanan bisa mulus itu berkat adanya aspal nah selanjutnya ada angka oktan ya nah ini sering kita dengar angka oktan ini angka yang menunjukkan persen dari iso oktana nah kalau kamu lihat seperti bensin gitu ya mutu bensin jadi angka oktan ini mewakili mutu bensin kalau misalkan bensin seperti pertalite gitu ya dia angka oktannya 80 itu berarti 80 persen dari iso oktana dan sisanya yaitu 20 persen itu adalah normal hep tanah nah semakin besar angka oktan seperti pertamax pertamax misalkan dia turbo 98 itu berarti 98 persen terdiri dari iso oktana sementara 2 persennya itu adalah normal hep tanah kalau misalkan angka oktannya semakin besar itu berarti mutu dari bensin itu semakin bagus nah itulah kenapa pertamax itu lebih mahal dari pertalite atau premium gitu ya kemudian kalau emang kenapa kalau mutu bensinnya bagus gitu ya maka jelaga yang ditimpulkan itu semakin sedikit sedikit artinya mesin itu akan lebih bersih kita pakai pertamax ketimbang kita pakai pertalite seperti itu nah untuk yang terakhir mungkin itu dampak ya dampak pembakaran minyak booming nah dampak pembakarannya artinya dampak buruknya ya yaitu seperti CO2 CO2 itu seperti yang ditimpulkan oleh kendaraan-kendaraan itu itu akan menyebabkan polusi udara kemudian apalagi CO itu bisa pemanasan global ya lalu ada SO2 itu bisa nanti hujan asam yang tidak bagus bagi lingkungan kita nah untuk lebih lanjutnya dampak dari pembakaran bisa kalian cari sendiri ya nah itu tadi minyak bumi untuk hidrokarbon dan minyak bumi part yang ketiga terima kasih sudah menyimak dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh